Halo guys, gue Kurobi dan selamat datang kembali di my zone This is it guys, this is it Tinggal sehari lagi Saat konten ini diluncurkan atau saat konten ini di upload Dan kalian udah nonton konten ini Berarti besok kita bakalan bisa nyicipin Bukan nyicipin lagi, udah bisa mainin Udah bisa mainin game ini secara global Game ini bakalan dirilis secara global besok Tanggal 14 Juli Gimana nih, udah pada gak sabar dong Tinggal nunggu besok doang Anyway, kemarin gue udah sempet ngomongin tentang AR Sekarang gue pengen ngomongin SMG Oke, gak banyak bahasa bahasi Ini di SMG yang gue pilih sebagai SMG Ini menurut gue enak buat di awal-awal Cukup buat di awal-awal Tapi gue gak bisa bilang juga ini murah ya guys ya Ya sedang lah harganya Kalau misalnya kita lihat SMG ini yang gue pilih adalah MP5 ya kan Atau MP5 Kalau dilihat-lihat harganya kurang lebih Ya hampir sama sih Sama, apa namanya Sama 74N kemarin Di harga 50 ribuan Dan kalau misalnya emang lo bisa dapet Harga lebih murah Itu bagus ya Sekitar 45 ribuan Mentok-mentok lo ngebangun MP5 Dengan build yang seperti ini itu 55 lah 55 sampai 60 ya Sama lah Kayak 74N kemarin Berarti ya masih bisa dibilang murah ya Masih bisa dibilang murah Dan kenapa gue menobatkan SMG ini Sebagai SMG yang Bisa dibilang paling enak untuk awal-awal gitu kan Karena modif yang gak banyak Balik lagi Sama alasannya dengan 74N yang kemarin Pertama Modif yang gak banyak-banyak Untuk lo ngedapetin stats kayak gini Stats yang ada di sebelah kanan ini Bisa lo dapetin Tanpa menghabiskan Koen yang banyak Atau tanpa menghabiskan uang yang banyak ya guys Vertical Rockwell Lo bisa liat Angkanya 87 Berarti artinya Kalau vertical Rockwell 87 Vertical Rockwell gak berasa cuy Asli gak berasa Dan horizontal Rockwell 75 Ya masih bisa dikendaliin lah itu Masih amat sangat bisa untuk dikendaliin Iya kan Dan untuk akurasinya nih Ya ini dia kurangnya Akurasinya di 19 Cuman balik lagi Untuk akurasi gak terlalu Apa ya Gak terlalu penting Kalau lo Pertempurannya jarak dekat Ya kan Dan seperti yang kemarin Gue sempet bilang juga Kalau seandainya Apa namanya SMG Itu memang dibikin ya Dibikin dari pabrik Itu memang untuk jarak dekat Ya guys ya Jarak dekat sampai ke jarak menengah lah Paling maksimal Menengahnya pun gak seberapa jauh Gitu MPX full build pun Akurasinya gak lebih baik Daripada Apa 74N Bahkan masih bagusan 74N Akurasinya Kalau menurut gue ya Kalau menurut gue sih Untuk akurasinya 74N Masih lebih baik Dibanding MPX MPX nya dalam catatan Full build ya Udah di build semaksimal mungkin Atau udah dimodif semaksimal mungkin Gitu Dan itu bakal ngabisin harga yang Gak sedikit cuy Iya kan Kalau dibandingin sama MP5 Ini cuma ngabisin 50 ribu Sampai 60 ribuan Ya kan Ya Gak seberapa cuy MP5 nya gak seberapa Cuman memang Nyari MP5 itu Gak segampang Kalau nyari 74N Gitu Cuman Daripada lo pake MP40 MP40 gitu kan Kayaknya Gue masih lebih mending lo Pada pegang MP5 Secara fire rate Dia kenceng Fire rate nya Dia punya fire rate itu kenceng Ya kan Dan Lagi-lagi Pelor yang dipake Itu cukup murah Dan amat sangat murah malah Ya kan Lo gak perlu beli di market Untuk pelor nya Lo bisa tinggal beli di Apa di kontek Gitu kan Dengan harga yang sangat murah Gitu Nah pelor yang gue pake Adalah pelor apa nih Gue pakenya pelor dam-dam Kalau udah main SMG SMG gini Apalagi untuk di awal-awal Ya kan Nah Cuman masalahnya Si pelor dam-dam ini Ya kan Si pelor dam-dam ini Itu Dia gak punya Penetrasi nya memang Level 4 Penetrasi nya 4 Poin nya 4 Cuman level nya itu 0 Jadi Kalau lo nembak armor Ini gak ada rasanya Fix ini gak ada rasanya Cuman Bukan cuman Berarti kita nembaknya kemana Kita nembaknya Kaki atau lengan Ya guys Kaki Lengan Atau kepala Kepala pun bagian muka Kalau mukanya pake kaca Yaudah Lo tembak kaki aja deh Udah paling bener lo tembak kaki Karena dia pake kaca pun Gak seberapa berasa Kalau lo nembak pake dam-dam Gitu ya guys Jadi kalau misalnya kita pake Dam-dam Atau pelor dam-dam ini Ya kita tembaknya kaki Bagian-bagian yang terexpoh Selama belum ada armor kaki Pelor ini Mematikan sih Kalau kata gue Tuman nih pelor Bener deh Lo mau pake armor bagus Kayak apapun Selama gak ada armor kaki Tuman nih pelor buat lo Nah Pertama-tama Seperti biasa Kita coba dulu nih Kemana Kita coba dulu Ke Training ground Ya kan Ini Gue betul tadi gue abis nyobain main Di lockdown Sekarang kita coba dulu Ke training ground Gitu guys Nah Kita udah sampe Di training ground Sekarang saatnya Kita coba Nih si MP5 Seperti tadi gue bilang Kalau lo nembak ke muka Ya langsung mati Iya kan Tapi kalau lo nembak ke kepala Nah lo bisa liat tuh Berapa banyak pelor yang keluar Buat nembakin kepala Tapi kagak mati-mati Percuma Lo kalau pake pelor dump Dan lo nembak armor Ya percuma Percuma banget Sepercuma itu Apalagi armornya 50 pelor juga kagak tembus armor level 4 Iya kan Jadi yang lo nembak apa Kaki Si Berapa banyak sih pelor Misal lo pake Atau yang lo perluin Buat nembak kakinya Gitu kan 2 3 6 6 peluru Coba kita lebih pasti lagi ya 1 2 3 4 5 6 6 pelor Tapi kan ya lo juga harus inget Kalau misalnya si siapa namanya Si MP5 ini Fire rate-nya kenceng banget Gitu kan Dia punya fire rate Itu kenceng Pengunggulan dia ada di fire rate Dan pelor dump-dumpnya Jadi time to kill dia Kalau lo nembaknya ke kaki Itu cepet banget Secepat itu Kalau lo nembaknya ke kaki Kaki atau biji Itu cepet tuh Selama biji yang gak dilindungin Kalau ini kan Kebetulan armor yang level 4 ini Bijinya dilindungin Ada pelindung bijinya Tapi kayak misalnya Kayak armor yang gini deh Ya kan Ini armor ini kan Kalau gue gak salah Ini level 5 ya armornya Ya level 5 Kalau lo nembak kaki dia Percuma bos Percuma armor level 5 Gak ada harungnya Lo tembak bijinya juga ya Alar Selesai perkara gitu Itu ya Apalagi lo pake nipestol Digabungin gitu Dengan menipestol Nipak kakinya Selesai Selesai sob Selesai Musuh lo gue jamin Pincang minimal Terseok-seok lah Cuman lemahnya MP5 ini Atau SMG Seperti Halnya SMG-SMG yang lain Bahkan faktor 9 Sekalipun gitu ya Jaraknya tuh gak jauh gitu Jarak efektivitasnya tuh gak jauh Dan Apa Bullet spread ya Ngawur Akurasinya ngawur Kalau udah jauh Lo liat sendiri nih Jarang segini sih masih oke Cuman kalau udah lebih jauh dari ini Lo bisa liat sih tadi Titik tengahnya dimana Tapi bekas tembakan itu kemana-mana gitu Iya kan Titik tengahnya Ada disini Tapi terbekas tembakannya Kemana-mana Nah lo bisa liat Ini jarak 25 meter Gimana jarak 100 Susah sih Susah Kalau lo pake MP5 Buat jarak jauh itu susah banget Dan MPX pun Sebenernya Lo pake jarak jauh pun juga Agak susah sebenernya Gitu loh Nah Gimana Kalau sekarang kita coba Ya kan Bawa MP5 ini Dengan pelor dam-dum ya Ke farmland Lockdown Ya kayak Kita coba tes nih Bisa gak kita pake MP5 doang nih Ya kan Dengan pelor yang murah Dengan yang Ya lo tau sendiri Gitu kan Ini kan Apa namanya Senjatanya lo bisa liat sendiri Modifanya gak seberapa mahal Gitu kan Bisa gak ya Kita bawa ke lockdown Buat ngelawan Kalau ketemu Kalau ketemu ejeks Kita pake buat ngelawan ejeks nih ya Dan kira-kira Lebih efektif mana Kalau kita main ke farmland itu Antara kita bawa AR Atau kita bawa SMG gitu kan Akhirnya 74N disini ya Atau kita bawa MP5 Atau mungkin Vector 9 Gimana nih menurut kalian Ya kan Nah Kalian coba tulis dalam komentar Kira-kira SMG favorit kalian tuh apa sih Dan kira-kira Menurut kalian MP5 ini udah cukup murah belum sih Ya kan Nah sebelum kita ke farmland Boleh dong Gue minta like nya Ya kan Lo like dulu nih konten gue kali ini nih Lo like dulu videonya Abis itu lo klik tombol subscribe nya Buat yang belum pada subscribe deh Dan gue juga mau ngucapin Thank you banget Buat yang udah pada nonton Konten gue dari awal Sampai abis di konten-konten gue yang sebelumnya Dan gak lupa juga Gue memakasih Thank you banget nih Buat kalian yang udah pada subscribe Buat yang belum Yuk klik dulu tombol subscribe ya Abis itu kita jalan ke farmland Let's go Oh 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 ya Oh ya Oh ya Oh ya Kita udah sampe nih di farmland ya Nah Ini lo harus ingat-ingat Ini pelor isinya pelor dam-dam ya Ini magazine kita isinya semuanya pelor dam-dam Jadi yang kita tembak itu apa? Kaki Bukan badan, kaki Karena percuma lo bawa dam-dam kalau yang lo tembak itu badan Dan anyway MP5 ini tuh hipfire-nya gokil sih kalau menurut gue Lo gak perlu buka-buka kayak keran lah kalau menurut gue Kita coba nih hipfire-nya Ayan kan? Cuman kok gue sampe merah begini Buset Mana tuh? Itu orang titik pelor-nya apaan ya? Sampai gue pecah gini badan gue Tangan gue Nah kalau udah jaraknya jauh gitu Kalau kata gue sih hindarin Kalau lo bawa MP5 lo ketemu musuh jarak jauh Lo ajak ke dalam deh, lo ajak buat main jarak deket Keluar disini nih deh Yaudah siap-siapnya buat nembak kakinya ya kan? Uh dia muter loh kesini lho Ini mah hipfire aja lah Kok makin banyak ya? Udah lah gue ke atas dulu Kaga nyampe-nyampe nih yang di depan pintu Nah lo liat tuh Yaudah masuk Rame-rame lo pada masuk sini Unjang itu dia minimal Ngawur ngawur baru nyampe sini udah merah ya badan-badan gue Ngapa jadi tiba-tiba pada keras bot-botnya? Buset dia bawa Wah bener-bener nih Tapi untung ya Munculnya dari sini Rutenya rute gue banget ini sih Kalo ada dari sini mah Kita fixing dulu ya Bawa sini nih dia nih Nah musuhnya pelordan udah mencelah-celah begini nih Untung kena tangan Kalo kagak kena tangan Lama tuh Atau gak dia kenggep Dia pake armor kok dia Iya kan? Armor level 2 atau level 1 itu Nah kelebihannya lagi kalo lo SMP Ya adalah gerakan lo lebih cepet Karena senjatanya enteng Iya kan? Kalo kemarin 74N lebih enteng daripada file Nah ini udah lebih enteng lagi daripada 74N Lumayan banget kan? Gerakan lo bisa lincah gitu loh Karena gue bilang Kalo baru awal-awal gak usah lah Pegang-pegang file gitu kan Simpen aja buat nanti Belajar dulu di shooting range Cara pake file kayak gimana ya gitu kan Karena bukan apa-apa Yang ada senjata lo jadi tuman ntar ya kan? Lo mati karena senjata lo sendiri Kan gak lucu gitu loh Kok sepi Sepi coy Sepi Malah kagak ada sepi-sapi Sapi di seberang kali ya si Ajax ya Sapi coy Sipi dulu dah Anyap Anyap Gue mau ngasih info kalo misalnya nanti pada saat udah global release Ketika game ini full release Kita bakal kebagian Kayaknya sih kita juga bakal kebagian Senjata baru ya Kalo gak salah senjata itu Scar L Kalo gue gak salah di global release nanti Karena kan pada saat kalo kalian inget di beta test pertama Ya kan? Beta test pertama itu Ada senjata AUK ya kan? Nah cuman pas beta test kedua AUKnya hilang Nah sekarang Pas global release malah Gitu kan? Pas udah global release Gue pikir AUK lagi yang bakal dikembalikan Ternyata Scar L Yang dikasih buat global release nanti ya Kawan-kawan ya Ini sih itu apa? Infonya juga gue masih denger-dengar gitu kan Baru dapet bocoran-bocoran alus aja ya gitu Bener apa enggaknya? Ya kita liat nanti sama-sama ya Kalo emang bener ternyata nanti Kita dapet Scar L Ya lo tinggal komen-komen deh Ya kan? Ada yang dapetin tuh Oh disana deh Buset Pelor-nya galak banget coy Sekali senggol pecah badan gue Pelor bot tuh gila loh Sekali senggol pecah sebadan-badan Tanganku pecah sekali senggol pelor Buset Kebangetan lah botnya emang kadang-kadang Nah keuntungan kita pake pelor dam-dam Apa ya coba? Selain Nembaknya kaki gitu kan Mampus mundur loh Untuk pake pelor dam-dam itu apa coba? Kalo armor kita abis Armor lawan masih butuh Karena kita nembaknya apa ya? Kita nembaknya kaki gitu kan Jadi armor lawan itu gak berpengaruh sama sekali Jadi armor lawan juga gak lecet gitu kan Ketika armor kita udah mau abis gitu Atau armor kita udah jelek Abis perang lawan bot Atau kita perang lawan boss Ya kan Armor biasanya udah rusak-rusakan tuh Nah kalo kita pake pelor dam-dam Yaudah tinggal ambil Armor lawan aja Armor buat musuh Atau armor Lawan main kita gitu kan Karena udah bisa dijamin armor mereka utuh tuh sama kita Gak bakal lecet-lecet tuh Orang kita tembak kaki bukan badan Nah Mayan Turun Oke Yang ini dulu Biar abis dulu ya kan Udah Terasin deh tangan Kebangetan emang buat bot-botearnya mereka Ini emang kebangetan emang Hehehe 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 Nah Nah Kejeki Tapi bagusnya gue Kalo lima Kalo empat Bawanya dulu kali ya Bisa ya dia bawa Bisa lagi Dia paketnya 3x3 9 Hmm Nah Bawa tungguin dulu disini ayo Pecah pecah tuh kaki ya ke Hehehe Hehehe Ingat ya guys Jangan boros-boros Pada saat besok udah launching ya kan Irit-irit guys ya kan Jangan boros-boros Nabung Jangan langsung tiba-tiba mau ngejar armory Jangan Sabar ya santai gitu kan Buru-buru buat mau kemana pergi sih Pokoknya ngumpulin uang dulu yang banyak ya kan Ingat tips gue yang sebelum-sebelumnya Kumpulin dulu koin lo sebanyak-banyaknya gitu loh Jangan lupa set up batas bawahnya Ini dari sini sniper sini nih kalo ada Gue gak bisa ngelawan nih Kuah Iya kan Eh Gue kaget gue pikir aja Him Proyong Pratangan tinggal dulu kalau bot-bots ini mending dilawan dari atas satu pintu gitu kan jadi berusaha kena badan ya tapi udah kena kaki banyak sih looting dulu ya Allah Nah ini harganya kalau dijual ke kontek 33.000an nih ya tadi kita nembak kaki ya kita lihat nih seandainya kalau seandainya armor kita rusak gitu kan ya udah tinggal ambil armor lawan kalau kita nembaknya kaki ya kan tuh utuh kan lumayan ya gua oke laser kanan kiri biar api orang statistik fire juga nggak nambah kalau pakai 4 laser juga gua nggak ngerti sampai sekarang buat lalu pada mungkin ada yang ngerti kali ya coba terus komentar ya guys apa gunanya satu senjata bisa bawa 3-4 laser gitu apa gunanya karena angka statistiknya aja nggak berubah gitu kan laser ini buat hit fire ya Nah statistik itu nggak berubah angka hit fire ya mau lo tambahin sampai empat juga yang diambil yang paling tinggi angkanya udah itu tapi kalau dipikir-pikir hari terakhir ya main dengan damai besok mau udah neraka nih sih ya oh iya tambahan satu lagi buka skopnya lebih kencang kalau misalnya pakai SMG itu apa nih gua lapar Iya aus Iya udah buset kok udah nanya bang disitu nggak ada kotak lagi lo ambil kagak sampah udah yakin gue nah ini kita tes ya jarak jauhnya dapet nggak nih masih oke sih kalau jaraknya segitu masih oke kalau jaraknya segitu gerakannya bisa begitu sih buat kebuang ya kok nggak kebuang oh disini ada lupa gua ya lumayan lah ada lima puluh meter kalau itu wih santai gue ngisi pelor wih mana palanya sini kan nggak deh wih nyangkut wih ini marmor tipis kali ya makanya tembus sama peluru dam-dam tiga menit ya buru sih cek jauh ini bahwa Rika ini mah kalau nggak keburu nangis gue sebenarnya tuh du energi dirilin dulu lah ya biar kenceng lari lari ko robie lari buset deh abis waktunya abis buruk 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 Terima kasih telah menonton! 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 ngebunuhin bos ngebunuhin buat apalagi pelor-pelor emas pakai P90 cepet karena rate of fire kenceng deh ya kan fire rate kenceng lu bisa lihat disitu fire rate 1000rpm lumayan banget masih lebih kencang daripada MPX deh gokil kencang nih deh jadi gitu cuman ya mahal P90 mahal buat ngebangun P90 tuh lumayan banget walaupun enggak banyak barangnya ya barang yang bisa dibawah diri tuh nggak banyak tapi lumayan terus apalagi udah kayaknya kalau kalian ada yang mau ditanya tinggal tulis di kolom komentar di bawah ya guys mau ngasih saran mau ngasih kritik mau nanya-nanya lu pada tinggal tulis di kolom komentar di bawah dan besok kita udah bisa mainin game ini ini secara global gitu ya udah gamenya udah dirilis secara global besok ya kan lo semua udah bisa mudah mulai pada bisa ikutan main deh tuh ya kan gua nggak main sendiri lagi ya kan bisa ketemu kalian juga kita bisa mabar-mabar bareng lagi besok gimana udah pada siap buat downloadnya nih besok ya udah mungkin itu sementara sampai sini dulu konten gue kali ini saran kritik tinggal tulis di kolom komentar seperti biasa jangan lupa di like jangan lupa di subscribe juga gue gue Robby and see you tomorrow at farmland see you guys